Badai di Siaulim Siajilid 4. Ming Kang Hwas Hyo yang mengetahui dirinya tidak mungkin dapat meloloskan diri, jadi nekat. Dia telah menghentak tali kendali kereta, kedua kuda yang menghela kereta itu telah mencongklang mengangkat kedua kaki muka mereka masing-masing, sambil meringkik nyaring sekali, kemudian menerjang ke depan menyerbu kepada dua orang kawannya Tok Leong Pian Kue E Chai Wen. Kedua orang itu mengeluarkan suara seruan kaget, karena mereka telah diterjang demikian mendadak oleh kedua kuda itu, dan tampaknya sulit sekali buat mereka menghindarkan diri. Namun hanya satu-satunya jalan buat mereka menghindarkan diri, hanyalah meninggalkan kuda masing-masing, keduanya melompat turun dengan gesit sekali, dan kedua kuda tunggangan mereka itulah yang diterjang oleh kereta. Bukan main gusarnya Tok Leong Pian, tahu-tahu tangan kanannya telah mencabut keluar sebuah cambuk panjang, yang di ujungnya terdapat sebuah tengkorak. Cambuk ini memang agak istimewa, karena cambuk tersebut selain bisa dipergunakan mencambuk lawannya dan juga dapat melibat senjata lawan, juga memang tengkorak manusia yang berada di ujungnya itu bisa dipergunakan untuk menotok jalan darah. Dengan demikian, cambuk istimewa senjata Tok Leong Pian tersebut merupakan cambuk yang sangat hebat. Yang lebih luar biasa, dari sepasang metel, tengkorak kepala manusia yang berukuran kecil itu, bisa mengeluarkan uap racun yang sangat ganas sekali. Setiap kali menggerakan cambuk ini, yang melingkar-lingkar dan menyambar-nyambar ke sana kemari, maka tampaklah jelas cambuk itu seperti juga seekor naga yang tengah melingkar-lingkar ke sana kemari disebabkan senjatanya itulah, Maka Kwe Chien telah menerima julukannya sebagai Tok Leong Pian cambuk si naga berbisa. Dengan gerakan yang sangat gesit sekali, tampak Tok Leong Pian telah melompat mendekati kereta, cambuknya yang berukuran panjang itu menyambar cepat sekali ke arah kepala Ming Kang Hu Shio, Tengkorak-tengkorakan kepala manusia yang berukuran kecil setengah kepalan tangan itu, telah menyambar menghantam kuat sekali. Ming Kang Hu Shio mengetahui bahaya tengah menyambar ke arah kepalanya, dia memiringkan tubuhnya menghindarkan serangan itu, lalu dengan cepat kedua tangannya menarik menggentak tali kendali kuda, sehingga kereta terus juga berlari dengan cepat, dikala itu kedua kuda yang menarik kereta tersebut seperti mengamuk dan kalap. Tong Miao Liang dan Naoyang Toan Yo jadi gelisah dan khawatir sekali, sedangkan Song Jie, si anak lelaki kecil itu juga jadi ikut ketakutan. Ibu, kereta bisa terbalik jika dilarikan kencang terus seperti ini kata anak itu. Ya, ya, kau tenanglah nak kata si ibu menghibur anaknya, dan Naoyang Toan Yo telah memeluk anaknya itu erat-erat. Kala itu, tampak Naoyang Toan Yo telah mencekal buntalannya di tangan kiri, dia pun telah berpaling kepada Tong Miao Liang, katanya, Jika keadaan memaksa, aku akan melompat keluar dari kereta ini bersama-sama dengan Song Jie. Tong Miao Liang terkejut itu sangat berbahaya, karena biarpun dapat lolos dari kereta ini, toh kalian akan jatuh di tangannya Tok Liyong Pian itu. Tapi ku kira jika memang aku melompat di sebuah tikungan, tentu mereka tidak melihatnya. Nah, kau lihatlah, bukankah Tok Liyong Pian bersama orang-orangnya itu telah berlari di sebelah depan mendahului kereta kami ini. Tong Miao Liang ragu-ragu. Waktu itu Ming Kang Hwas Hiyo memang telah melihat bahwa Tok Liyong Pian Kwe E Chai In bersama kaki tangannya telah mendahului kereta, Mereka berlari di sebelah depan, dan mereka bermaksud setelah berlari sekian jauhnya baru akan menghadangnya dengan kera yang diperhitungkan agar tidak diterjang kereta tersebut, karena Ming Kang Hwas Hiyo tampaknya telah dekat dan kalap. Ming Kang Hwas Hiyo mengeluh, karena jika dia melarikan kereta itu ke jurusan depan, maka niscaya dalam nanti suatu kesempatan orangnya Tok Liyong Pian yang berjumlah cukup banyak itu belasan orang, akan dapat merubuhkannya, dan bisa mencelakainya. Karenanya, Ming Kang Hwas Hiyo bermaksud akan memutar haluan keretanya itu. Namun waktu pendepak itu melirik, dilihatnya di belakang kereta juga tampak dua orang dari kaki tangan Tok Liyong Pian yang sengaja mengikuti saja. Diam Ming Kang Hwas Hiyo mengeluh. Di waktu itulah tampak Ming Kang Hwas Hiyo nekat, dia melarikan kereta itu makin cepat juga, dan dikala itu kereta meluncur bagaikan sudah tidak terkendalikan. Waktu kereta kuda itu telah meluncur terlebih mendekat dengan rombongan Tok Liyong Pian dan kawannya itu, yang telah menantikan tibanya kereta itu dengan berbaris di pinggiran jalan, maka Ming Kang Hwas Hiyo mengeluarkan besi pemukul bokianya, dia mempergunakan ujungnya yang tajam untuk menusuk ekor kedua kuda itu. Karuan saja kedua ekor kuda penarik kereta tersebut kesakitan bukan main, dan telah berjingkrakan, kemudian seperti kalap telah menerjang ke depan tidak terkendalikan lagi. Kereta jadi dihelah luar biasa cepatnya, tidak peduli waktu itu jalanan sangat licin sekali ditutup oleh salju. Toan Miao Lang Danau yang Toan Miao jadi mengeluh. Melihat demikian, tentunya mereka bisa celaka, karena tidak lama lagi tentu kereta pasti akan terbalik, sebab tidak terkendalikan. Sedangkan kusir kereta yang lanjut usia itu telah berpegangan kuat-kuat pada tiang pinggir kereta, mukanya pucat pias, karena dia ketakutan bukan main. Namun waktu kereta lewat di dekat barisan Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya itu tampak beberapa orang kaki tangan Tok Liyong Pian telah menggerakkan tangan mereka, melemparkan jarum-jarum dan beberapa macam senjata rahasia lainnya. Hujan senjata rahasia itu memang tidak ada yang mengenai Ming Kang Hwoshio. Namun yang celaka adalah kedua ekor kuda itu, waktu Ming Kang Hwoshio mengebut dengan kedua tangannya dan angin kebutan kedua tangannya itu melindungi tubuhnya dari sambaran senjata rahasia, maka senjata rahasia yang runtuh itu malah telah berbalik menancap sebagian di tubuh kedua ekor kuda penarik kereta. Karena kesakitan sekali, kedua ekor kuda itu semakin kalap, berlari seperti kemasukan setan, dan kereta terhelah semakin kuat dan cepat sekali. Namun baru setengah li, kereta itu terbalik, karena salah satu rodanya telah membentur batu yang agak besar dan ditutup oleh salju yang cukup tebal, sehingga kereta itu terbalik dan terseret-seret oleh kedua ekor kuda yang masih dapat lari beberapa jauh, akhirnya kedua ekor kuda itu pun telah terjerembap dan kemudian berusaha untuk bangkit. Tapi kedua ekor kuda itu tidak kalap lagi, hanya berdiri diam dengan meringkik perlahan. Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya juga telah memburu datang. Ming Kang Hwo Shio telah melompat turun waktu kereta ingin terbalik, sehingga dia tidak sampai terbanting. Yang kasihan adalah kusir kereta itu, Sieto An, yang telah terbanting ditumpukan salju, kemudian tertindih kereta dan terseret-seret, sehingga ketika kedua kuda itu telah merangkak berdiri, adalah Sieto An yang tetap tertindih kereta itu, tidak bernapas lagi, telah meninggal. Sedang Tong Miao Liang dan Aoyang Toa Nyo serta Song Jie, memang terbulang baling terbanting ke sana kemari waktu kereta terbalik dan terseret-seret oleh larinya kedua ekor kuda itu. Namun mereka hanya menderita luka kecil saja, tidak membahayakan jiwa. Terlebih lagi memang Aoyang Toa Nyo memeluk anaknya itu kuat-kuat waktu kereta terseret-seret oleh kuda-kuda yang tengah kalap itu. Keluar semua dari dalam kereta bentak Tok Liyong Pian yang masih bercokol di punggung kudanya, di tangannya masih tercekal cambuknya. Tong Miao Liang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa memberikan perlawanan karena kepandayan Ming Kang Hwasio yang lebih lihai itu pun tidak berdaya menghadapi Tok Liyong Pian itu maju untuk mengeroyok, dengan sendirinya Tong Miao Liang tidak berdaya. Bersama dengan Aoyang Toa Nyo dan Song Jie, Tong Miao Liang telah merangkak keluar dari kereta itu. Di tangannya tampak mencekal buntalannya. Aoyang Toa Nyo sambil memeluki Song Jie juga telah mencekal buntalan yang berisi pedang tiam sim kiam. Muka Aoyang Toa Nyo pucat pias, sedangkan Song Jie memeluk ibunya kuat-kuatnya ketakutan sekali. Anak ini tampaknya merasa ngeri melihat begitu banyak orang-orang yang bermuka bengis dan keadaan mukanya menyeramkan serta aneh-aneh bentuknya. Ming Kang Hwasio yang waktu itu tengah kalap karena mengetahui dirinya sudah tidak bisa meloloskan diri dari kepungan Tok Liyong Pian dan orang-orangnya itu, merogoh lagi ke saku jubahnya, dia melontarkan empat butir benda bulat yang seperti telur itu, yang segera meledak dan menyebarkan asap yang tebal sekali, asap yang berbau. Harum semerbak dan mengandung racun yang bekerja hebat sekali. Tok Liyong Pian dan kaki tangannya yang mengetahui bahayanya racun itu, cepat-cepat telah menyingkir ke samping. Namun kesempatan ini dipergunakan oleh Ming Kang Hwasio untuk menyingkirkan diri. Salah seekor dari kedua ekor kuda penarik kereta itu telah dilepaskan dan kemudian dia melompat ke punggung kuda itu, yang dilarikan secepat mungkin untuk menyingkirkan diri. Tok Liyong Pian yang melihat Ming Kang Hwasio melarikan diri, dia tertawa dingin, tapi tidak mengejarnya. Kemudian dengan sorot metu yang tajam, Tok Liyong Pian telah menatap pada Aoyang Tuan Yiu. Keluarkan Tiam Sim Kiam bentaknya. Aoyang Tuan Yiu telah menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengetahui apa yang kau maksudkan dengan Tiam Sim Kiam itu sahutnya. Engkau jangan pura-pura bodoh. Atau memang kalian menghendaki kami yang menggeledah sendiri. Bentak Tok Liyong Pian lagi. Keluarkan Tiam Sim Kiam dan tinggalkan. Kalian boleh pergi meninggalkan tempat ini dengan selamat. Aoyang Tuan Yiu tetap menggeleng aku tidak mengetahui apa itu Tiam Sim Kiam katanya tetap dengan sangkalannya. Tok Liyong Pian telah tertawa dingin, dia melirik kepada seorang kawannya yang berada di sampingnya, seorang yang bertubuh tinggi besar dengan muka yang terdapat. Bekas bacokan golok. Katanya ambillah Tiam Sim Kiam itu. Baik menyahuti si muka codat itu, dan segera melompat turun dari atas kudanya. Tong Miao Liyong tidak bisa berdiam diri melihat bahwa orang itu tengah menghampiri Aoyang Tuan Yiu, segera Tong Miao Liyong berdiri melintang di depan Aoyang Tuan Yiu sedangkan tangannya telah bersiap-siap mencekal gagang pedangnya. Jangan ganggu kami kata Tong Miao Liyong dengan suara nyaring jika memang kalian memiliki urusan dengan Ming Kang Huo Xiu, janganlah kalian setelah gagal menangkap pendepak itu lalu ingin mengganggu kami. Kami orang-orang miskin yang tidak memiliki barang apa-apa, tidak memiliki uang yang banyak, percuma saja kalian merampok kami. Hektometer, kami tidak perlu dengan uang kalian atau harta benda kalian. Jika memang kalian kekurangan uang dalam perjalanan, kami pun bersedia untuk memberikan 100 atau 200 sale kepada kalian. Tapi yang kami inginkan terhadap kalian, tinggalkan pedang tiam sim kiam, dan setelah itu kalian boleh angkat kaki dari tempat ini tanpa kami ganggu kata Tok Liyong Pian. Dan segera dia berkata kepada orang bermuka codet itu. Laksanakan perintah. Baik menyahuti orang yang di mukanya terdapat tanda bekas luka bacokan senjata tajam. Tubuhnya juga telah bergerak, melompat ke depan. Tangan kirinya bergerak akan mendorong Tong Miao Liyang ke samping, sedangkan tangan kanannya telah bergerak dengan cepat sekali akan merampas buntalan di tangan Oyang Toa Niu. Bukan main mendongkol dan berkulatirnya Tong Miao Liyang, cepat sekali ia telah mencabut pedangnya, yang telah dipergunakan dengan segera begitu dicabut dari serangkanya. Sinar pedang itu berkelebat menyambar ke arah dada dari orang bermuka codet itu. Gerakan yang dilakukan oleh Tong Miao Liyang ternyata tidak berpengaruh banyak untuk orang bermuka codet itu, karena cepat sekali tangan kirinya yang semula mendorong itu telah berubah arahnya. Tau ia telah menotok pergelangan tangan Tong Miao Liyang, dan ingin merampas pedang Tong Miao Liyang. Walaupun kepandayan Tong Miao Liyang tidak selihai suhengnya maupun Ming Kang Hwasio, tapi dia pun bukan seorang yang lemah. Melihat pergelangan tangannya hendak ditotok, dia telah menarik pulang pedangnya, yang ditunjukkan dan tau-tau menikam ke arah perut orang bermuka codet. Tikaman itu memang merupakan tikaman yang cepat dan bisa membawa maut untuk orang bermuka codet itu, karenanya ia mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat menyingkir ke samping kanan. Aoyang Toan Yeo mempergunakan kesempatan itu telah melompat ke belakang beberapa langkah dan telah menarik tangan Song Jie. Sehingga buntalannya itu terhindar dari jamretan orang bermuka codet itu. Orang bermuka codet tersebut tampaknya jadi murka dan penasaran, karena itu tanpa memperdulikan Tong Miao Liyang di sampingnya, setelah berhasil mengelakan dari tikaman pedang, tau-tau tubuh orang bermuka codet tersebut telah menubruk ke arah Aoyang Toan Yeo. Aoyang Toan Yeo tidak bisa menghindarkan diri dari tubrukan orang bermuka codet itu, sehingga tubuhnya kena diterjang terguling-guling, berikut dengan Song Jie. Waktu itu buntalan yang dicekal keras dan kuat-kuat oleh orang bermuka codet tersebut, sehingga Aoyang Toan Yeo menjerit-jerit kalap. Tong Miao Liyang tidak tinggal diam, ia melompat cepat sekali menikam dengan pedangnya. Tapi di saat pedang tengah menyambar ke arah punggung orang bermuka codet itu, tau-tau dari belakangnya berkesiuran angin yang kuat dan tajam. Seketika itu juga Tong Miao Liyang mengetahui bahwa dari arah belakangnya menyambar serangan membokong, karenanya dia tidak bisa meneruskan tikamannya, hanya telah menghindarkan diri ke samping sambil membatalkan tikamannya. Tampak cambuk Tok Liyong Pian telah menyambar lewat di atas kepalanya, terpisah beberapa ding saja. Ternyata Tok Liyong Pian yang melihat Tong Miao Liyang hendak menikam orang bermuka codet itu, telah mempergunakan cambuknya untuk menyerang. Dan serangan yang dilakukannya itu bukan merupakan serangan yang ringan, karena telah berkesiuran menimbulkan angin serangan yang kuat sekali. Dengan demikian, telah membuat Tong Miao Liyang gagal dengan maksudnya menikam punggung orang bermuka codet itu. Saat itu tampak jelas sekali, orang bermuka codet telah mendorong tubuh Hau Yang To An Yo dan Song Jie, kemudian tubuhnya gesit bukan main, dengan membawa buntalan yang telah direbutnya itu, melompat ke atas punggung seekor kuda dan melarikan kudanya secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tok Liyong Pian dan kaki tangannya yang lain pun telah memutar kuda mereka dan melarikan kuda tunggangan mereka dengan cepat menuju ke arah orang bermuka codet itu pergi dengan membawa buntalan Hau Yang To An Yo. Hau Yang To An Yo telah berseru-seru, pedang itu. Pedang itu. Tong Miao Liyang menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat cepat sekali ingin mengejar. Namun Tok Liyong Pian dan orang-orangnya telah melarikan kuda mereka dengan cepat. Tong Miao Liyang mengeluh, karena jika pedang mustika itu lenyap direbut oleh Tok Liyong Pian, tentu sia-sialah usaha mereka melindungi pedang itu. Sedangkan O Yang Fung Teng sendiri sampai menemui kematian di tangan orang-orang Imokau hanyalah untuk mempertahankan pedang itu agar tidak jatuh ke tangan musuh, tapi kini telah direbut oleh Tok Liyong Pian, dan orang-orangnya itu. Tong Miao Liyang melihat salah seekor kuda dari kedua ekor kuda penarik kereta masih terdapat di situ, dia berlari akan melepaskan ikatan kuda itu dari kereta, karena Tong Miao Liyang dalam bingungnya bermaksud akan mengejar Tok Liyong Pian dan orangnya itu. Namun baru saja Tong Miao Liyang melompat ke punggung kuda itu, dia mendengar suara jeritan yang mengerikan sekali dari arah di mana tadi Tok Liyong Pian dan yang lainnya melarikan kuda mereka. Tong Miao Liyang telah melarikan kudanya untuk menyusul, segera dia melihat empat orang kawannya Tok Liyong Pian tengah menggeletak di atas tumpukan salju dengan merintih-rintih. Sedangkan Tok Liyong Pian dan sisa orang-orangnya itu telah melompat turun dari kuda masing-masing sambil mencekal senjata mereka, mengepung seseorang. Tong Miao Liyang yang tiba di tempat itu dengan cepat melihat, salah seorang dari keempat orang yang menggeletak di tumpukan salju itu terdapat si muka codet, dan buntalan yang tadi direbut si muka codet dari tangannya Aoyang Toa Niyo, telah berpindah tangan di cekal orang yang tengah dikepung oleh Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya itu. Tong Miao Liyang menegasi orang itu, yang ternyata seorang pendeta kurus berjubah kuning dan kumis serta jenggotnya tumbuh keriting, hidungnya mancung dan juga warna matanya kebiru-biruan. Itulah seorang pendeta yang angker dan gagah sekali. Seong Kiam, kau serahkan buntalan itu kepada kami dan kami tidak akan mengganggumu kata Tok Liyong Pian dengan suara yang nyaring kami juga tidak menarik panjang urusan kau telah merubuhkan keempat sahabat kami ini. Pendeta itu, yang dipanggil dengan sebutan Seong Kiam, Pedang Raja Singa, telah memperdengarkan suara tertawa dingin, sikapnya sangat tenang, bola matanya yang kebiru-biruan itu telah mencilak-cilak memandang ke sekitar tempat itu, lalu menyahuti, Seong Kiam tidak pernah memuntahkan kembali apa yang telah ditelannya. Hemm, menggelindinglah kalian, sebelum pedangku bicara meminta darah. Tok Liyong Pian Kue E. Chaen tampaknya gusar bukan main, dia berseru sambil menggerakkan cambuknya yang menyambar cepat sekali ke arah si pendeta bermata biru itu. Engkau terlalu tekebur Seong Kiam, kau menduga kami jerip padamu, heh. Terimalah tiga seranganku ini. Si pendeta tidak berdiam diri, waktu cambuk menyambar datang, dia hanya memiringkan tubuhnya, cambuk telah lewat di samping lengannya. Waktu cambuk Tok Liyong Pian membalik menyerampang ke pinggangnya, akan melibat pinggangnya itu, Seong Kiam dengan gerakan yang gesit sekali telah menjengkangkan tubuhnya. Kedua kakinya tetap berdiri pada tempatnya, hanya badannya yang menjeblak ke belakang dengan cepat sekali, sehingga cambuk Tok Liyong Pian telah menyambar lewat di atas perutnya. Dan waktu cambuk telah lewat, tubuh Seong Kiam berdiri tegak kembali. Tok Liyong Pian Kue E. Chaen, engkau telah kuberi kesempatan untuk tetap memiliki kepalamu itu. Tapi jika engkau bandel dan bersikeras untuk ikutan memperebutkan pedang tiam-sim-tiam, kukira batok kepalamu itu akan mengucapkan selamat berpisah dengan batang leharmu. Sambil berkata begitu, dengan tangan kiri tetap mencekal buntalan yang telah direbutnya sedangkan tangan kanannya mencabut sebatang pedang. Pedang itu tampaknya bukan pedang sembarangan, karena berkilauan dan kepala gagang pedang itu berukiran kepada seekor singa yang terbuat dari emas. Nah, silahkan maju jika memang ingin membuang jiwa percuma kata Seong Kiam lagi dengan suara yang dingin, tidak percuma si Awaceng Kui E. Bun Ho Siang menerima julukan Seong Kiam. Dan setelah berkata begitu, si pendeta yang ternyata bernama Kui E. Bun Ho Siang itu, telah mengangkat pedangnya yang dilintangkan di depan dadanya, Seong Kiam diterimanya merupakan julukan kehormatan. Untuknya, karena pedangnya itu memang hebat sekali dan ilmu pedangnya juga luar biasa. Jika memang menghadapi senjata-senjata tajam biasa saja, tidaklah mustahil tentu pedang Seong Kiam akan dapat menabas putus senjata lawan. Ilmu pedang Seong Kiam juga merupakan ilmu pedang yang sulit ditandingi. Waktu itu Tok Liyong Pian Kui E. Chai Win rupanya sudah tidak sabar lagi, karena dengan mendengus beberapa kali, cambuknya telah bergerak berulang kali menyambar bertubi-tubi kepada Seong Kiam atau Kui E. Bun Ho Siang. Angin menderu-deru karena cambuk itu menyambar-nyambar beberapa bagian anggota tubuh Kui E. Bun Ho Siang yang bisa mematikan. Tapi Kui E. Bun Ho Siang tidak jari menghadapi serangan cambuk Tok Liyong Pian, karena dengan sebat sekali, pedangnya juga telah bergerak-gerak menyilaukan mata, berkelebat menyambar beberapa bagian yang mematikan di tubuh lawannya, dengan jurus dan gerakan yang aneh dan pedang itu menikam, menusuk dan menabas secara menyerampang, ataupun dengan memutar. Dengan demikian, tampak jelas betapa cambuk dan pedang itu telah saling sambar akan mengancam keselamatan jiwa dari lawan mereka. Tapi kedua orang ini rupanya memiliki kepandayan yang berimbang, karena setelah lewat beberapa jurus, masih tidak terlihat siapa yang terdesak di antara keduanya. Bagi seorang ahli silat, jalannya pertempuran itu telah memperlihatkan bahwa kepandayan Seong Kiam yang sesungguhnya berada di atas kepandayan Tok Liyong Pian, karena jika Tok Liyong Pian memergunakan cambuk yang lebih banyak membantunya disebabkan jarak jangkau cambuk itu masih jauh sekali, berbeda dengan pedang yang hanya dapat mencapai jarak jangkau yang dekat sekali. Dengan demikian tampak, walaupun mereka berimbang, namun kenyataannya memang Seong Kiam menang di atas angin. Dalam keadaan seperti itu, Seong Kiam Kuiye Bun Ho Siang tidak tinggal diam atau hanya berkelit atau menyerang kosong, beberapa kali dia hampir berhasil menikam ke arah paha dan pundak dari lawannya, memaksa Tok Liyong Pian selalu menkelit ke belakang. Setelah lewat lagi beberapa jurus, maka Tok Liyong Pian meneriaki beberapa orang kawannya, agar mereka segera maju untuk membantunya. Dengan dikeroyok seperti itu, Seong Kiam memang berada di bawah angin, namun Kuiye Bun Ho Siang tetap memberikan perlawanan dengan gigih, di mana dia telah menyerang dengan jurus-jurus tikaman yang bisa mematikan. Tok Liyong Pian bersama dengan kawan-kawannya makin lama makin memperhebat serangan mereka. Dikala itulah tampak Seong Kiam diketpung dari segala jurusan. Seong Kiam sendiri merasakan bahwa sesuguhnya jika pertarungan mereka berlangsung terus seperti itu, yang akan menderita kerugian adalah dirinya. Karenanya dia telah memperhebat serangannya dan berusaha untuk menyelesaikan dan menyudahi pertarungan tersebut dalam waktu yang singkat. Tapi disebabkan kepandayan Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya itu tidak rendah, di samping memang jumlah mereka juga banyak sekali, hingga dengan sendirinya Seong Kiam akhirnya jatuh di bawah angin. Terutama sekali dia pun harus melindungi mencekal terus Buntalanau Yang To'anio, yang di dalamnya terdapat pedang mustika Tiam Sim Kiam yang tengah diperebutkan itu. Tetapi Seong Kiam tidak habis daya, karena dia telah memutar pedangnya dengan cepat bagaikan kitiran, dia melindungi sekujur tubuhnya dengan sinar pedangnya itu, sehingga setitik air pun tidak mungkin bisa menerobos masuk dalam pertahanannya itu. Dan dikala tengah memutar pedangnya seperti itu, Kui Ye Bun Ho Siang telah menggerakkan Buntalan di tangan kirinya, tahu-tahu dia telah menimpuk kepada Tok Liyong Pian. Tok Liyong Pian yang tidak menyangka akan disambit dengan Buntalan yang cukup besar itu, yang menyambar ke arah mukanya, cepat-cepat berkelit. Namun waktu dia berkelit dengan melompat ke samping kiri, pedang Kui Ye Bun Ho Siang telah bekerja dan cap, pedang itu menancap di lengan Tok Liyong Pian, sehingga Tok Liyo Ak Pian mengeluarkan seruan kesakitan, melompat mundur ke belakang beberapa langkah. Seong Kiam Kui Ye Bun Ho Siang sendiri, begitu berhasil menikam Tok Liyong Pian dengan pedangnya, segera tangan kirinya menyambuti Buntalan itu, yang dicekalnya lagi dengan kuat. Dengan demikian, maka segera juga terlihat Seong Kiam berhasil memutar pedangnya berulang kali, menyambut serangan senjata lawan, lalu mengulangi lagi tipunya itu, menyambitkan Buntalannya pada salah seorang lawannya dan membarengi dengan tikaman. Dengan Kiaro menyerang seperti itu, Seong Kiam Kui Ye Bun Ho Siang berhasil membuat lawannya jadi kucar kacir. Dan ketika memperoleh kesempatan, Seong Kiam sambil menikam lawannya yang berada di sebelah kanan, telah menjejakan kakinya, tubuhnya melambung empat tombak lebih. Sekarang aku tidak memiliki waktu untuk main-main dengan kalian, nanti kita jumpa lagi dan kemudian Kui Ye Bun Ho Siang telah mengerahkan ginkangnya, dia telah berlari dengan cepat sekali, meninggalkan tempat itu. Tok Liyong Pian berseru bengis mengandung kemurkaan. Kejar lalu dengan tangannya yang satu memegangi luka di lengan kirinya, dia melompat mengejar. Kawan-kawan Tok Liyong Pian juga telah mengejar. Ada yang melompat ke atas kuda mereka, untuk mengejar dengan memergunakan kuda tunggangan mereka tersebut. Tapi Seong Kiam Kui Ye Bun Ho Siang telah berlari sangat cepat sekali, seperti juga angin. Walaupun dikejar dengan kuda, poh tetap saja dia bisa memisahkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh. Tok Liyong Pian yang menyaksikan hal itu, jadi tambah penasaran, dia telah mengerahkan seluruh sisa tenaganya, untuk mengejar terus. Sedangkan dua orang kawannya, yang menunggang kuda, berada di depannya. Dan kedua kawan Tok Liyong Pian berhasil memperpendek jarak antara mereka dengan Seong Kiam. Waktu mereka terpisah belasan tombak, kedua orang kawan Tok Liyong Pian tersebut telah merogoh saku baju masing-masing, mengeluarkan senjata rahasia. Dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalam, keduanya telah menimpukan senjata rahasia tersebut kepada Seong Kiam. Seong Kiam bisa mengelakkan diri dari sambaran senjata rahasia tersebut, namun karena dia harus berkelit begitu, gerakannya jadi terhambat, dan kedua pengejarnya telah tiba hanya terpisah tiga tombak. Waktu itu, kedua kawan Tok Liyong Pian telah membarengi menimpuk pula dengan senjata rahasia mereka, sehingga benar-benar Seong Kiam tidak bisa meloloskan diri lagi dan terkejar oleh mereka. Waktu itu Seong Kiam pun mendongkol sekali, dia berseru bengi sekalian benar-benar mencari mampus. Menyusul dengan kata-katanya itu, Seong Kiam bukannya terus melarikan diri lagi, melainkan tubuhnya melambung ke tengah udara memapak kedua pengejarnya, tubuh Seong Kiam melayang di tengah udara dengan ringan, dan tangannya yang mencekal pedang bergerak cepat sekali, pedangnya itu menyambar kepada tenggorokan kedua orang pengejarnya. Namun kedua orang kawan Tok Liyong Pian juga bukan orang-orang sembarangan, karena mereka memiliki kepandayan yang tinggi juga, dengan demikian, walaupun terkejut melihat menyambarnya tikaman-tikaman seperti itu, namun mereka berusaha mengelakannya dengan menjatuhkan diri masing-masing menggelantung di perut kuda. Karena gerakan pedang Seong Kiam Kuiye Bun Ho Siang sangat cepat, tidak urun kedua orang itu terluka di lengannya, dengan mengeluarkan suara bret, bret dua kali, segera terlihatlah baju di lengan mereka telah robek oleh mata pedang Kuiye Bun Ho Siang. Kuiye Bun Ho Siang telah berlari meninggalkan mereka. Kedua pengejarnya tidak meneruskan pengejaran mereka, karena keduanya telah melihat bahwa ilmu pedang pendepak itu memang benar-benar sangat tinggi dan sulit untuk dilayani oleh mereka. Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya pun telah sampai di tempat kedua kawan mereka berada, yang waktu itu, tengah duduk tertegun di punggung kuda mereka masing-masing. Tapi Seong Kiam sudah tidak terlihat bayangannya lagi, dia telah membawa lari buntalan berisi pedang Tiam Sim Kiam yang mereka perebutkan itu. Kejar terus, walaupun bagaimana Tiam Sim Kiam harus dapat kita rebut dari si pendepta keparat itu teriak Tok Liyong Pian Kueye Chaiin dengan suara mengandung kemurkaan yang sangat. Sambil berseru begitu, dia pun telah menghentak kudanya, yang dilarikan dengan cepat sekali, untuk mengejar Seong Kiam. Kawan-kawannya pun segera ikut melarikan kuda mereka dengan cepat untuk menyusul. Tong Miao Liang yang telah sampai di tempat itu jadi menahan lari kudanya, dia bimbang. Jika dia mengejar terus, tentu dia pun tidak mungkin bisa menghadapi Tok Liyong Pian dengan kawan-kawannya itu, juga tidak mungkin dia bisa menandingi Seong Kiam. Sedangkan di pihak lain Au Yang To An Yo bersama Sang Jie tengah menantikan dirinya di belakang. Akhirnya Tong Miao Liang mengambil keputusan untuk kembali saja. Dia melarikan kudanya dengan lesu. Ketika dia tiba di tempat Au Yang To An Yo dan Sang Jie berada, dilihatnya ibu dan anak itu tengah duduk ditumpukan salju dengan berdiam diri. Muka Au Yang To An Yo tampak guram, sedangkan Sang Jie yang masih belum mengerti urusan telah memandang sekelilingnya dengan hati bertanya-tanya, entah apa yang baru saja tadi terjadi, di mana orang-orang itu telah bertempur. Memang akhir-akhir ini Sang Jie seringkali menyaksikan orang-orang yang bertempur, seperti ayahnya yang dikeroyok oleh orang-orang Im Mokau, demikian juga ketika di rumah penginapan dan tadi dalam pertempuran yang terjadi antara Tok Liyong Pian dengan Ming Kang Hwa Shio, lalu terjadi. Pula pertempuran antara Tok Liyong Pian dengan Seong Kiam. Semua itu merupakan peristiwa yang membuat anak ini jadi tidak mengerti mengapa orang-orang selalu harus bertempur. Dan yang membuat dia jadi tambah tidak mengerti lagi mengapa ibunya dan dirinya bersama juga dengan Tong Miao Liang, Seng Paman itu, selalu dikejar-kejar orang itu. Tapi Sang Jie tidak memperoleh keterangan dari ibunya yang bisa membuatnya jadi mengerti, karena ibunya hanya mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, dan anak ini semakin jadi tidak mengerti. Sayang sekali To Aniyo, pedang itu telah terjatuh di tangan si pendekta bermata biru, dia seorang pendekta yang memiliki kepandayan yang berada di atas Tok Liyong Pian, aku tidak sanggup untuk mengejarnya. Menjelaskan Tong Miao Liang kepada Aoyang To Aniyo dengan penuh penyesalan. Aoyang To Aniyo telah menghapus air matanya, katanya dengan hati berduka sekali, Sudahlah, yang terpenting sekarang kita harus melanjutkan perjalanan untuk mencapai Kang Chiu secepat mungkin-mungkin di sana ada seseorang yang bisa menolong kita. Bukankah Ming Kang Hwoshio mengatakan bahwa di Kang Chiu akan menanti naga sejati serta orang-orangnya yang akan melindungi kita. Tong Miao Liang menghela nafas mengenai Ming Kang Hwoshio saja kita masih ragu akan ketulusan hatinya, karena peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi memperlihatkan tanda-tanda bahwa Ming Kang Hwoshio juga seperti tengah mengincar pedang Tiam Sim Kiam. Hem, demikian juga halnya dengan naga sejati, aku ragu-ragu kalau-kalau dia bukan akan jadi orang yang dapat melindungi kita, malah sebaliknya akan menjadi orang yang bisa membahayakan diri kita. Aoyang To Aniyo menghela nafas, katanya sambil menarik tangan Song Ji Yee, jika begitu kuserahkan saja pada To Ako, apa sebaiknya yang kita lakukan, asalkan Song Ji Yee bisa dilindungi dan tidak mengalami sesuatu yang bisa membahayakan dirinya berkata sampai di situ Aoyang To Aniyo telah memeluk anaknya itu. Tong Miao Liang menghela nafas, sahutnya kemudian setelah berpikir sejenak, jika menurut pendapatku To Aniyo, alangkah baiknya kita tidak usah menemui naga sejati. Kita memang tetap menuju ke Kang Chiu, setibanya di sana aku akan menyelidiki secara diam-diam. Tapi kita pun harus berusaha agar kedatangan kita itu tidak diketahui siapapun juga, inilah perlu kita lakukan, karena jika kedatangan kita di Kang Chiu diketahui oleh orang-orang yang mengincar pedang Tiam Sim Kiam dan orang-orang itu menduga bahwa pedang Tiam Sim Kiam masih berada di tangan kita, sehingga akan memancing kesulitan untuk kita. Aoyang To Aniyo setuju dengan pendapat Tong Miao Liang, dia mengangguk saja, karena Aoyang To Aniyo memang sudah mempercayai Tong Miao Liang untuk mengatur segalanya, agar mereka ibu dan anak dapat diselamatkan. Begitulah, dengan hanya mempergunakan seekor kuda mereka bertiga telah melakukan perjalanan. Dua hari mereka melakukan perjalanan yang melelahkan sekali, sampai akhirnya mereka tiba di pinggiran daerah Kang Chiu. Waktu itu, Tong Miao Liang telah terpikir sesuatu, katanya, alangkah baiknya jika To Aniyo bersama Sang Jie berdiam dulu di tempat ini di sebuah rumah penduduk, untuk menumpang sementara. Sedangkan aku akan pergi ke Kang Chiu untuk menyelidiki apa sesungguhnya yang terjadi dan siapa yang harus kita. Jumpai menurut pesan Su Heng karena itu, dengan To Aniyo. Menumpang dulu bersama Sang Jie di rumah penduduk di tempat ini, tentu aku bisa melakukan penyelidikan yang lebih leluasa. Aoyang To Aniyo setuju dengan saran Tong Miao Liang karena Aoyang To Aniyo juga tahu, jika dia ibu dan anak bersama-sama ikut Tong Miao Liang, akan membuat Tong Miao Liang tidak leluasa melakukan penyelidikan. Terutama sekali, memang Tong Miao Liang selain harus melindungi mereka, pun harus menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, yang belum lagi diketahui jumlahnya dan pihak mana. Begitulah, Tong Miao Liang telah mendatangi rumah seorang penduduk di tempat itu, meminta agar Aoyang To Aniyo dan Sang Jie diperbolahkan untuk menginap beberapa hari di situ. Tong Miao Liang memberikan alasan pada tuan rumah itu, seorang lelaki berusia setengah bayar, bahwa dia hendak membeli barang-barang dagangan ke Kang Chiu dan menitipkan Aoyang To Aniyo yang diakui sebagai istrinya dan Sang Jie sebagai putranya, kepada tuan rumah itu. Tentu saja tidak lupa Tong Miao Liang telah memberikan lima tel perak kepada tuan rumah itu. Permintakan Tong Miao Liang diterima, malah Aoyang To Aniyo dan Sang Jie diperlakukan dengan hormat. Setelah menitipkan Aoyang To Aniyo dan Sang Jie, Tong Miao Liang meneruskan perjalanannya menuju ke Kang Chiu. Untuk mencapai pusat keramaian Kang Chiu hanya terpisah belasan li lagi, maka tidak lama kemudian Tong Miao Liang telah tiba di tengah-tengah pusat keramaian Kang Chiu. Dia langsung menghampiri sebuah rumah penginapan yang cukup besar bertingkat dua, dan kepada pelayan meminta sebuah kamar. Setelah salin pakaian dan beristirahat sejenak, Tong Miao Liang keluar dari rumah penginapan untuk memulai penyelidikannya. Kang Chiu merupakan daerah yang sangat ramai sekali, karena di daerah tersebut terbagi enam kota dan belasan perkampungan, hanya pusat keramaian Kang Chiu memang terpusat di kota Men Sukuan, sebuah kota yang terletak di tengah daerah Kang Chiu, dengan sendirinya Tong Miao Liang melihat bahwa sulit baginya untuk segera menemukan Ming Kang Hu Xiu, Se Yong Tiam atau juga Tok Liyong Pian dengan kawan-kawannya itu. Dengan demikian, dia hanya hilir mudik mengelilingi kota tersebut. Tong Miao Liang telah berkeputusan, hari ini juga dia akan mengelilingi seluruh daerah Kang Chiu tersebut, untuk menyelidiki seluruh persoalan yang telah dialaminya akhir-akhir ini bersama dengan Aoyang Toa Nyo dan Sang Jie. Aoyang Fung Teng yang dikeroyok oleh orang-orang Imokau yang diduga telah terbinasa, hanyalah disebabkan oleh pedang Tiam Sim Kiam. Sedangkan kini, jika memang terjadi pedang Tiam Sim Kiam masih berada di tangan Aoyang Toa Nyo, jelas jiwa dari Aoyang Toa Nyo pun terancam kematian. Sang Jie pun demikian. Walaupun sekarang pedang Tiam Sim Kiam itu telah terjatuh ke dalam tangan si pendekta Seong Kiam, tetapi akhirnya toh tetap saja pihak orang-orang yang mengincar pedang tersebut akan melakukan pengejaran terhadap Aoyang Toa Nyo dan Sang Jie, di mana jiwa ibu dan putranya itu akan tetap terancam karenanya. Su Heng Tong Miao Liang, Aoyang Fung Teng memang telah perintahkan mereka pergi ke Kang Chiu, karena menurut Aoyang Fung Teng di Kang Chiu akan ada orang yang dapat menolong dan melindungi mereka. Namun Aoyang Fung Teng tidak sempat menerangkan siapa adanya orang bisa dimintai. Bantuannya itu, karena waktu itu Aoyang Fung Teng telah terdesak hebat sekali di bawah tekanan kawanan Imokau. Tong Miao Liang sendiri tidak tahu dari mana dia harus melakukan penyelidikan, karenanya dia hanya berjalan mengelilingi kota tersebut. Ketika Tong Miao Liang tengah berdiri di pintu kota sebelah timur, waktu mana dia tengah bingung harus kemana mencari orang yang dimaksudkan Aoyang Fung Teng, di saat itulah dia melihat dari arah depannya berjalan seorang pendekta berkepala gundul dengan matu yang biru dan di pinggangnya tergantung sebuah pedang yang cukup panjang bercahaya berkilauan. Pendepak itu ternyata tidak lain dari Seong Kiam Kui Ye Bu Ho Siang. Hati Tong Miao Liang tercekat, cepat-cepat dia bersembunyi di dekat dinding sebuah rumah penduduk, kebetulan Seong Kiam tidak melihatnya, sehingga untuk selanjutnya Tong Miao Liang bisa mengikuti pendepak itu dari jarak yang cukup jauh. Seong Kiam telah menuju ke arah selatan, dia berjalan tanpa pernah menoleh sehingga Tong Miao Liang lebih leluasa mengikuti pendepak tersebut. Namun biarpun begitu Tong Miao Liang tidak berani terlalu dekat mengikuti si pendepak, sebab dia mengetahui bahwa si pendepak memiliki kepandayan yang jauh jebih tinggi dari kepandayannya. Hanya saja Tong Miao Liang heran serta menduga-duga, entah si pendepak akan menuju kemana. Dia berusaha agar tidak kehilangan jejak pendepak tersebut. Setelah berada di muka sebuah kuil, Seong Kiam Kuiye Bun Ho Siang telah mengetuk pintu kuil, ia pandang sekitarnya sejenak dan ketika pintu kuil dibuka, dia menyelingap masuk, pintu kuil telah tertutup lagi. Karena hanya ini satu-satunya kesempatan Tong Miao Liang untuk menyelidiki semua peristiwa yang telah dialaminya dan menyangkut juga dengan keselamatan Naoyang Toa Nyo dan Song Jiye, karenanya dia jadi nekat, segera melompat ke atas tembok kuil, dia menyelingap masuk ke dalam. Keadaan di kuil itu sunyi dan sepi sekali, tidak terlihat seorang pun pendepak pengurusnya. Tong Miao Liang telah menyelingap ke dalam beberapa ruangan, sampai akhirnya ada menyembunyikan diri di balik tirai sutra waktu melihat dua orang pendepak tengah mendatangi. Rupanya kedua pendepak itu yang berusia antara 30 tahun merupakan pendepak pengurus kuil mereka tengah bercakap-cakap dengan suara yang perlahan, salah seorang pun tengah bilang, Suhu telah menerima kedatangannya Seong Kiam. Menurut Suhu, jika memang Seong Kiam membawa barang yang dikehendaki, maka untuk selanjutnya kita merupakan pintu perguruan yang tiada tandingannya lagi. Ya, tapi di samping itu, kita pun harus berusaha berwaspada dan urusan pedang Tiam Sim Kiam yang dikehendaki Suhu tidak tersebar luas, karena jika urusan itu tersiar di kalangan Kang Ngou, niscaya akan memancing banyak kesulitan untuk kita, karena akan berdatangan kemari orang-orang Kang Ngou yang juga menghendaki pedang itu kata pendeta yang seorang lagi. Kawannya mengangguk membenarkan. Kemudian percakapan mereka semakin samar, sebab keduanya telah berjalan semakin jauh dan akhirnya lenyap di tikungan. Menanti lagi semakin lama di tempat persembunyiannya itu, barulah Tong Miao Liang keluar untuk menyelingap ke ruangan lainnya. Dia menyelidiki setiap kamar, sampai... Akhirnya ketika dia sampai di depan jendela sebuah kamar yang besar dan tampak memancarkan sinar penerangan dari dalam, dia memperoleh kenyataan bahwa yang ada di dalam kamar itu berdiam si mata biru Seong Kiam yang tengah bercakap-cakap dengan seorang pendekat tua, berusia 60 tahun lebih. Tong Miao Liang berlaku hati-hati sekali, karena dia mencegah agar tidak sampai diketahui oleh Seong Kiam dan pendekat tua itu yang tentunya memiliki kepandayan yang tinggi pula, jelas dirinya akan celaka. Karenanya, dia telah berlaku sangat hati-hati sekali, sampai langkah kakinya pun perlahan sekali, dia usahakan agar tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Tong Miao Liang berhasil mengintai ke dalam kamar, dilihatnya Seong Kiam tengah menyerahkan pedang tiam sim kiam yang telah berhasil dirampasnya kepada pendekat tua itu. Susio kata Seong Kiam waktu itu dengan pedang tiam sim kiam ini, tentu pintu perguruan kita akan dapat diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Pendekat tua itu tidak menyahuti, dia hanya menyambuti pedang tersebut, yang dicabut keluar dari serangkanya dan kemudian diperhatikannya baik-baik. Hem, perlahan sekali mendengus pendekat tua tersebut, Seng Susio, setelah memperhatikan tiam sim kiam sesaat lamanya, dia juga telah memasukkan pedang dalam serangkanya dan meletakkan di dekat kakinya. Apakah Susio puas tanya Seong Kiam kemudian? Pendekat tua itu telah mengerutkan keningnya ya, memang tiam sim kiam inilah yang ku kehendaki, untuk menyempurnakan latihanku tapi, dengan adanya pedang. Tiam sim kiam di tanganku, berarti kita telah mengundang banyak lawan yang tidak lama lagi akan datang mengunjungi kita. Mengapa begitu Susio kata Seong Kiam tidak mengerti dan mengawasi pendekat tua yang tengah termenung mengerutkan keningnya mengawasi pedang itu? Karena mereka umumnya mengetahui bahwa engkau merupakan keponakan muridku dan dengan Tok Liyong Pian mengetahui tiam sim kiam jatuh ke dalam tanganmu, jelas tidak akan mengerahkan orang-orangnya untuk mencari jejakmu, di samping itu pula akan menyelidiki kemari. Belum lagi orang-orang Kang Ou yang mendengar bahwa pedang itu terjatuh ke dalam tanganmu, tentu akan mencari jejakmu kemari. Seong Kiam tersenyum, katanya dengan sikap agak sombong, walaupun mereka datang kemari, apa yang bisa mereka lakukan katanya HMMM, dengan adanya Susiok, tentu aku bisa tenang-tenang menghadapi Mirka. Waktu itu, pendekat tua itu telah menghela nafas lagi dan katanya Kwiebun, engkau memang telah bekerja dengan baik, pedang kiam sim kiam ini telah berhasil kau peroleh, karena itu, sekarang aku ingin menyampaikan kepadamu, jika latihanku telah selesai, maka pelajaran tiam sim kiam hoat akan kuwariskan semuanya kepadamu. Buka Seong Kiam berseri-seri terima kasih Susiok katanya Girang bukan main. Seong Kiam mengetahui bahwa ilmu pedang tiam sim kiam hoat merupakan ilmu pedang yang luar biasa sekali, yang memiliki kehebatan yang bukan main. Ditambah lagi dengan pedang kiam sim kiam yang cocok sekali untuk dipergunakan dalam menjalankan jurus-jurus kiam sim kiam hoat. Sekarang pergilah kau beristirahat dulu kata pendekat tua itu, engkau tentu letih telah melakukan perjalanan yang cukup jauh tanpa beristirahat. Peristirahat aku akan mempelajari kemanfaatan pedang ini. Seong kiam mengangguk, setelah memberi hormat kepada pendekat tua itu, dia telah mengundurkan diri. Pendekat tua tersebut duduk bersila berdi, endiri mengawasi tiam sim kiam yang menggeletak di depannya, sampai akhirnya dia berkata, pedang mu jijat yang beriwayat, entah telah berapa banyak korban yang berjatuhan karena kau. Setelah mengguman begitu, tahu-tahu tangan pendekat itu sebat bukan main telah menbabat pedang itu, tampak sinar pedang berkelebat-kelebat cepat sekali, angin yang dingin berkesiuran di dalam kamar itu. Rupanya pendekat tua itu memergunakan jurus-jurus ilmu tiam sim kiam hoat yang dimilikinya, gerakan pedangnya itu luar biasa sekali, sehingga berkelebat-kelebat bagaikan seekor naga yang tengah mengamuk di lautan. Dengan demikian, terbukti bahwa kepandaya ilmu pedang pendekat tua itu memang luar biasa sekali. Saat itu, tampak tong miau liang hanya mengintai di balik jendela dengan tertegun saja. Betapa kagum dan ngerinya dia melihat pedang yang berkelebat-kelebat hebat seperti itu. Jika memang dirinya harus bertempur dengan pendekat tua tersebut, dan pendekat tua itu memergunakan ilmu pedangnya itu, jelas tidak lebih dari tiga jurus tong miau liang akan rubuh di tangannya. Sedang tong miau liang tertegun seperti itu, tiba-tiba pendekat tua tersebut menyudahi latihan ilmu pedangnya dengan jurus penutupnya, mengeluarkan saruan nyaring, tangannya dilintangkan, tau-tau pedang diputar dengan gagang di luar dan ujung pedang di dadanya, waktu itu dia menghadap membelakangi jendela dan ketika suara serunya itu terhenti, tangannya bergerak menimpukan pedangnya itu, yang meluncur lewat ketiaknya, meluncur menancap di kayu jendela, tepat sekali di samping tempat tong miau liang mengintai. Semangat tong miau liang serasa terbang, dia kaget bukan main, waktu dilihatnya pedang itu menyambar ke arah matanya. Namun dia belum lagi sempat menarik kepalanya, di waktu itu pedang telah menancap di kayu jendela. Masuklah, mengapa sejak tadi hanya mengintai di situ saja? Apakah memang hendak loceng seret ke dalam mengguman pendekat tua di dalam kamar itu dengan suara yang sabar, masih tetap berdiri membelakangi jendela? Tong miau liang sesungguhnya ingin memutar tubuh untuk melarikan diri dari tempat tersebut, tapi segera dia berpikir, jika pendekat tua tersebut mengejarnya, pasti dirinya akan kena dicandak dan tentu dia akan dibekuk juga. Maka akhirnya dengan dekat dia malah melangkah mendekati pintu kamar. Masuklah pendekat tua itu telah berkata dari dalam kamarnya. Tong miau liang mendorong daun pintu yang segera menjeblak terbuka. Pendekat tua itu mengawasi Tong miau liang yang waktu itu tengah menutup daun pintu, kemudian dia menunjuk ke arah tikar bulat untuk. Tong miau liang duduk di sana. Tong miau liang juga tidak mengucapkan sepatah kata, dia telah duduk di situ. Pendekat tua tersebut telah menghela nafas dia berjalan hilir mudik beberapa saat, sampai akhirnya duduk di atas tikar bulat yang memang menjadi tempat duduknya tadi. Dengan metu yang memancarkan sinar yang tajam, pendekat tua tersebut telah mengawasi Tong miau liang, sampai akhirnya tanyanya dengan suara yang perlahan dan sabar. Siapakah namamu? Tong miau liang menyahuti Tong miau liang. Hem, engkau adalah orang pertama yang datang kemari. Kata pendekat tua itu sejak pedang kiam sim kiam ini. Kuterima dari keponakan muridku, Kui Ye Bun Ho Siang, engkau lah orang pertama yang muncul di hadapan loceng, pendekat tua. Apakah kedatanganmu ini ada hubungannya dengan pedang kiam sim kiam ini? Tong miau liang mengangguk ya sahutnya sambil menganggukkan kepalanya. Apakah engkau yakin bisa ikut dalam memperebutkan pedang ini, karena loceng melihat, bahwa kepandayanmu belum seberapa tinggi. Kata pendekat tua itu lagi. Memang boampu tidak bermaksud memperebutkan pedang itu, hanya datang ingin mengambil pulang pedang itu menyahuti Tong miau liang. Mengambil pulang pedang ini tanya pendekat tua itu sambil mengerutkan alisnya. Tong miau liang mengangguk ya, karena pedang itu semula milik suhengku, menyahuti Tong miau liang. Pedang ini milik suhengmu tanya pendekat tua itu. Apakah engkau tidak keliru dengan pernyataan seperti itu? Tong miau liang menggeleng pedang itu memang milik suhengku, waktu akan dirampas oleh Tok Liyong Pian, maka telah dirampas oleh Seyong Kiam Kuyaburi Ho Siang, yang menjadi keponakannya Lo Chiampuwe. Karena itu, jika memang Lo Chiampuwe tidak keberatan, aku hendak mengambil pulang pedang itu. HMMM mendengus pendekat tua tersebut, jadi pedang ini dirampas oleh Kuyaburi Ho Siang, jadi pedang ini dirampas oleh Kuyaburi Ho Siang, Tong miau liang mengangguk. Pendekat tua itu berdiam diri, dia mengawasi pedang Kiam Sim Kiam, lalu mengawasi Tong miau liang beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia menghela nafas, katanya, baiklah, lalu siapa suhengmu itu, yang kau katakan sebagai pemilik pedang ini? Suheng Bo Ampue itu bernama Ouyang Fungteng menyahuti Tong miau liang. Muka si pendekat berubah, kemudian katanya, HMMM, kiranya orang si Ouyang itu. Apakah lo siampu kenal dengan suhengku itu? Tanya Tong miau liang. Pendeta itu mengangguk perlahan, siapakah yang tidak kenal Ouyang Fungteng? Si pendekat yang konon dianggap memiliki kepandayan luar biasa dalam kalangan kanong. HMMM, memang telah lo ceng dengar bahwa Kiam Sim Kiam berada di tangan Ouyang Fungteng, Teng, namun lo ceng belum mendengar cerita dari keponakan muridku itu. Jika memang kau tidak keberatan, dapatkah hengkau menceritakan semua peristiwa yang terjadi sampai akhirnya Tiam Sim Kiam terjatuh ke dalam tanganku Ye Bun, keponakan muridku itu? Tong miau liang segera menceritakan segalanya, perihal kedatangan orang-orang imokau yang ingin merampas pedang itu, yang akhirnya telah mengeroyok Ouyang Fungteng, dan juga akhirnya Ouyang Fungteng meminta dia menyelamatkan Ouyang Toanyo dan Sang Jie, istri dan anaknya, yang diperintahkan untuk diajak ke Kang Chiu. Karena itu, dia berusaha melindungi Ouyang Toanyo dan Sang Jie. Namun dalam perjalanan, di saat menuju ke Kang Chiu, justru orang-orang imokau telah mengejar dan berhasil menemui jejak mereka. Tian San Ngo Hau, Sim To Ako dan Sim Jieko, yang kemudian dihajar oleh Ming Kang Hwas Hiu. Lalu Ming Kang Hwas Hiu yang telah didesak dan dirubuhkan oleh Tok Liyong Pian, dan demikian juga Tok Liyong Pian dengan kawan-kawannya itu tidak berdaya untuk mencegah Seong Kiam merebut Tiam Sim Kiam. Mendengar cerita Tong miau liang, pendeta tua itu menghela nafas dalam-dalam. Katanya, jika memang demikian urusannya, berarti pedang ini melalui jalan berdarah, dan baru tiba di tangan loceng beberapa kali. Pendeta tua itu telah menghela nafas lagi, wajahnya pun guram namun, tahukah Tong Si Ye Chu, sesungguhnya Tiam Sim Kiam ini memiliki majikan yang sebenarnya, yang merupakan satu-satunya orang yang berhak terhadap pedang ini. Tong miau liang mengawasi pendeta tua tersebut pedang sorot metu menyelidik siapakah orang itu lociam puat tanya Tong miau liang kemudian. Dia seorang aneh yang luar biasa, dia seorang yang memiliki kepandayan luar biasa dan telah belasan tahun mengundurkan diri dari dunia kang ou. Dengan demikian, pedang Tiam Sim Kiam tersebut telah diwariskan kepada seseorang. Dan sama sekali lociang tidak menyangka bahwa pedang Tiam Sim Kiam bisa berada di tangan suhengmu, Aoyang Fung Teng juga lociang tidak tahu, entah dengan care bagaimana pedang Tiam Sim Kiam bisa terjatuh ke dalam tangannya. Karena jika ingin dikatakan bahwa Aoyang Fung Teng berhasil merebutnya dari tangan orang aneh berkepandayan sangat tinggi itu, jelas tidak mungkin. Karena walaupun tinggi sekali kepandayan Aoyang Fung Teng tidak mungkin dia bisa menandingi kepandayan orang aneh itu. Setelah bercerita sampai di situ, pendetat tersebut menghela nafas lagi dalam-dalam dan loceng, walaupun tidak berani mengatakan kepandayan loceng berada di atas kepandayan Aoyang Fung Teng, kenyataan yang ada bahwa loceng pun bukan menjadi tandingan dari orang aneh itu. Karenanya, dengan demikian berarti pedang tersebut terjatuh ke dalam tangan Aoyang Fung Teng dengan care yang agak luar biasa. Apakah Tong Siacu tidak mengetahui care terjatuhnya pedang itu ke dalam tangan suhengmu? Tong Miao Li yang menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, Bu Ampua hanya mendengar cerita Aoyang Suheng bahwa selamanya sejak dia memiliki pedang itu, tidak pernah mempergunakannya, dengan demikian pedang tersebut hanya disimpannya saja. Secara baik. Namun Bu Ampua tidak menyangka bahwa akhirnya Aoyang Suheng harus menerima kematian secara kecewa dan penasaran di tangan orang-orang Imokau yang mengeroyoknya dan hanya disebabkan pedang ini dan kembali Tong Miao Li yang menghela nafas dalam-dalam. Tapi menurut ceritamu, ketika kalian bersama dengan istri dan anaknya orang Si Ooyang itu meninggalkan rumah, Aoyang Fung Teng masih bertempur dengan orang-orang Imokau, jadi belum tentu dia terbinasa di tangannya orang-orang Imokau, suatu kemungkinan bisa saja terjadi di mana Aoyang Fung Teng bisa meloloskan diri dari kepungan lawan-lawannya, mengingat akan kepandainya, memang setingkat dengan kepandainya yang dimiliki Loceng. Tong Miao Li yang menghela nafas dalam-dalam, untuk sejenak lamanya dia berdiam diri, dan akhirnya menggumam, namun ketika kami meninggalkannya, keadaan Aoyang Suheng telah terluka parah, sedangkan lawannya berjumlah banyak. Malah semakin lama orang-orang Imokau berdatangan lebih banyak lagi, maka kemungkinan Aoyang Suheng bisa meloloskan diri dari mereka, jelas sangat tipis sekali. HMM mendingus pendek tatua tersebut, sambil mengawasi pedang Tiam Sim Kiam memang jika pedang pusaka ini berada di tangan seseorang yang memiliki kepandain tanggung-tanggung, tentu hanya akan membawa kecelakaan dan bencana untuk diri dan keluarganya. Hai, hai, entah sudah berapa banyak orang-orang yang menjadi korban dari pedang tersebut. Tong Miao Liang mengawasi si pendek tatua itu, kemudian dia berkata dengan suara yang perlahan. Lo Ciam Pua apakah Lo Ciam Pua bersedia untuk menyerahkan dan mengembalikan pedang itu kepada Bo Am Pua, agar dapat Bo Am Pua serahkan kembali pedang tersebut kepada Aoyang To Aniyo, istri Aoyang Suheng, karena dialah yang berhak memiliki pedang tersebut. Malah kami menuju ke Kang Chiu ini, menurut pesan Aoyang Suheng, harus menyerahkan pedang pusaka ini kepada seseorang, cuma saja, cuma saja. Tong Miao Liang tak meneruskan perkataannya, karena dia ragu-ragu untuk melanjutkan perkataannya, dan dia telah mengawasi si pendeta itu. Sedangkan pendeta tua itu telah mengawasi Tong Miao Liang beberapa saat, baru kemudian dia berkata dengan kepala digelengkan perlahan, sayang sekali hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Lo Ceng, harus Tong Xie Chiu ketahui, jika sampai pedang Tiam Sim Kiam ini Lo Ceng serahkan padamu, mengembalikan pada Aoyang To Aniyo, ni caya bencana yang lebih hebat, akan menimpa istri Aoyang Fung Teng dan putranya itu. Tidakkah Tong Xie Chiu mau berpikir lebih jauh, dengan adanya pedang Tiam Sim Kiam di tangan Lo Ceng, tentu bencana yang seharusnya menimpa diri Aoyang To Aniyo dan putranya itu telah tersingkirkan, sebab orang-orang Imokau dan juga orang-orang Keng Ou yang menghendaki pedang pusaka ini akan mencari Lo Ceng. Tong Miao Liang mulai tidak tenang. Semula ia niat mau melunakan hati si pendeta tua tersebut dengan menceritakan peristiwa yang sesungguhnya, dengan harapan kalau-kalau pendeta itu mau mengembalikan pedang tersebut. Namun siapa tahu, pendeta tua tersebut telah menolaknya. Memang benar apa yang dikatakan oleh pendeta tua itu, dengan tidak adanya pedang Tiam Sim Kiaro di tangan Lo Yang To Aniyo, bencana bisa dihindari oleh ibu dan anak itu. Namun apakah orang-orang Kang Ou mau mengerti, bahwa memang sesungguhnya pedang pusaka itu sudah tidak berada di tangan Lo Yang To Aniyo? Tong Miao Liang duduk terpekur dengan hati yang bingung, bingung sekali. Untuk merampas pedang itu dengan mempergunakan kekerasan, tentu dia tidak sanggup melakukannya karena tidak mungkin dia bisa menandingi pendeta tua itu. Tapi untuk meluluskan keinginan si pendeta agar dia tidak berusaha mencampuri lagi persoalan pedang Tiam Sim Kiam, pergi meninggalkan kuil ini dengan bertangan kosong, inilah yang tidak diinginkan oleh Tong Miao Liang. Memang kepandayan Tong Miao Liang tidak sehebat Aoyang Fung Teng. Waktu mereka bersama-sama menuntut ilmu, memang Aoyang Fung Teng memiliki sedikit kelebihan darinya, yaitu selain cerdas, pun memiliki bakat serta tulang yang baik. Dengan demikian cepat sekali Aoyang Fung Teng dapat mewarisi seluruh kepandayan guru mereka dan juga akhirnya memperoleh latihan yang cepat sekali mencapai puncak kesempurnaan. Sedangkan Tong Miao Liang sendiri memang agak lambat setiap kali menerima pelajaran dari gurunya, itulah sebabnya dia tertinggal jauh oleh suhengnya. Cuma saja, Tong Miao Liang memiliki jiwa yang bersih, jujur dan juga keras. Setiap pekerjaan yang belum diselesaikannya, walaupun harus memakan waktu yang lama sekali, toh akan diusahakan untuk diselesaikannya dengan baik. Kekerasan hati dan keteguhan pendiriannya itulah yang membuat Tong Miao Liang walaupun agak lambat menerima setiap pelajaran dari gurunya, toh gurunya itu menyukainya dan menyayanginya. Sekarang, memperoleh urusan yang demikian rumit, Tong Miao Liang pun tidak mau mundur. Walaupun dirinya mengetahui dirinya bukan menjadi tandingan pendek tatua itu namun untuk meninggalkan kuil ini dengan tangan kosong, hal ini tidak dikehendakinya. Ia telah berdiam diri saja dengan pikiran keras. Pendek tatua itu telah melihat sikap dan kelakuan Tong Miao Liang, dia tersenyum sabar, katanya, Tong Siacu, apakah kau tetap berkeinginan untuk mengambil pulang pedang ini? Tong Miao Liang tidak segera menyahuti dia bimbang untuk segera menjawab. Namun kepalanya akhirnya mengangguk. Sudah menjadi kewajibanku kata Tong Miao Liang kemudian dan memang sudah menjadi tugasku juga untuk melindungi Ouyang Toa Niyo, istri dari Suhengku itu, bersama-sama dengan putranya yang masih kecil itu, untuk tiba di Kang Chiu dengan selamat, di samping itu juga berusaha melindungi agar pedang Tiam Sim Kiam tetap berada di tangan mereka, menanti sampai kami berhasil berjumpa dengan orang yang dimaksudkan oleh Suhengku itu. Jadi maksud Tong Siacu tanya pendepta tua itu, jika memang aku gagal melaksanakan tugasku, pedang Tiam Sim Kiam terjatuh ke tangan orang lain, dan Ouyang Toa Niyo bersama putranya mengalami bencana, tentu akan membuat aku tidak tenang, bagaimana kelak aku harus mempertanggungjawabkan kepada Suhengku jika kami bertemu di akhirat? Dan Suhengku itu jelas akan mati dengan metu, tidak meram karena tidak tenang menyaksikan semua ini. Mendengar perkataan Tong Miao Liang, pendepta tua itu telah mengangguk sabar, dia berkata dengan ramah. Lo Cheng memang mengetahui kesulitan Tong Siacu, tetapi di samping itu, perlu Tong Siacu ketahui, bahwa apa yang dilakukan oleh Lo Cheng, secara tidak langsung sesungguhnya membawa kebaikan untuk Ouyang Toa Niyo dan putranya itu. Tong Miao Liang telah mengangkat kepalanya memandang pendepta itu beberapa saat, kemudian katanya dengan suara yang ragu-ragu, tapi Lo Cheng Pua, memang dalam persoalan ini menyangkut beberapa persoalan yang belum lagi diketahui oleh Bo Ampua dengan jelas. Dengan demikian, tentu saja Bo Ampua tidak bisa mengatakan suatu apapun mengenai urusan pedang Tiam Sim Kiam. Karena Bo Ampua hanya mengetahui harus melindungi istri dan putra Suhengku itu, juga termasuk pelang Tiam Sim Kiam tersebut. Dan kenyataan yang ada, tentu saja Bo Ampua tidak mungkin bisa menerima begitu saja jika sampai pedang Tiam Sim Kiam harus lenyap dirampas oleh seseorang dari perlindungan Bo Ampua sambungnya lagi.